Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan kendil TV kawan-kawanku akhirnya pihak istana buka suara termasuk Pak Jokowi sendiri dan juga Mahfud MD dan juga ada Gibran Raka Bumeng Raka buka suara tentang pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang saat ini tengah viral di media sosial teman-teman lalu apa tanggapan mereka Mari kita lihat sama-sama Pak Mahfud MD ya oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya Pak Jokowi itu tidak mau mengadu dulu Pak Jokowi Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya dulu channel Marief tuh pakai ketua JPR lalu Egy Sudhana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu dan di proses ini Pak Jokowi tapi tidak mau mengadu loh Zainal Marief dan juga Egy Sudhana dulu pernah dipenjara berarti karena aduan dari Pak SBY ya Oh begitu ya Egy Sudhana dulu pernah dipenjara karena aduan dari Pak SBY sedangkan Pak Jokowi itu orangnya enggak mau mengadu itu kata dari Menko Polhukam Mahfud MD sebab itu kita berharap ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi aktifis masa negara diem aja kepala negaranya diletihkan dan sebagainya dan sebagainya saya jawab ini delik aduan dan saya tanya lingkungan istana belum ada apa rencana mengadukan tetapi bisa saja delik ini berkembang ya karena orang sudah sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah di medsos dan sebagainya bisa saja berkembang ke bukan ke delik aduan bisa bisa yang tergantung pada ininya tergantung pada apa namanya terpenuhnya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya orang melakukan itu dan seperti biasa teman-teman kibran menangkapi dengan santai biarkan warga aja yang menilai begitu ya enggak enggak terlalu banyak bicara biarkan masyarakat yang menilai gitu aja sekarang kita lanjutkan pernyataan dari Pak Jokowi teman-teman Pak Jokowi pada level yang lebih atas kan tadi ada empat Tupai Pak kemarin kan ketemu dengan Pak Sadiaga apa yang dibicarakan Pak kemarin bertemu dengan Pak Sadiaga dan ada Pak Prabowo juga di istana pariwisata katanya ngobrol politik Pak enggak terakhir paling terakhir itu hal terjelas terkaitnya kerja aja ya ya seperti biasa juga Pak Jokowi menanggapi ya maaf ini suaranya agak kurang ini karena Pak Jokowi waktu sittingnya di belakang kamera-kamera itu ya kita hanya dengar suaranya seperti biasa Pak Jokowi menanggapi dengan santai nah itu hal kecil katanya saya hanya fokus kerja aja ah luar biasa Pak Jokowi enggak suka mengadu pertama kedua nganggap sesuatu yang penghinaan yang ditujukan kepadanya itulah hal kecil ya hal kecil dan dia hanya fokus untuk kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Irma Surya Nijani Agu SEM kali ini pemirsa di Indonesia saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan roh fitru terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Cokowi Dodo menurut saya tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan kolol saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci karena kalau tidak percaya kitab suci artinya orang tersebut tidak beragama maka kemudian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah terus setiap hari nah bagi masyarakat Indonesia yang selalu mengelung-elungkan roh fitru sadarlah ya bahwa tidak pantas bagi orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama yang tidak percaya dengan agama kalau tidak percaya dengan kitab suci tentunya tidak percaya dengan agama ya untuk itu kepada seluruh luar Indonesia kita sama-sama menjaga etika menjaga sopan santun meskipun itu politik itu dinamis tetapi tidak boleh melakukan ujaran-ujaran yang tidak pantas seperti yang disampaikan oleh saudara roh gitu beliau adalah politisi Partai Nasdem Irma Suryani penajam Kalimantan Timur mengecam pernyataan Roki Gerung ya mereka sampai turun ke jalan ya turun ke jalan untuk menyuarakan mengecam pernyataan dan juga ucapan dari Roki Gerung roh fitru itu cerdas tapi kali ini dungu menurut saya cerdas tapi dungu bener banget Pak Bos dia adalah manusia yang paling cerdas di seluruh Indonesia tapi sehingga dia tidak bisa menempatkan diri dimana dia harus berkata seperti itu dan di situasi seperti apa sehingga yang terjadi ya seperti kemarin dia akhirnya terpleset oleh lidahnya sendiri terpleset tai kucing semoga dia bisa menyadari bahwa di atas langit masih ada langit kesombongan bukan milik manusia tapi hanya milik Tuhan Halo Sobat Indonesia selamat pagi Halo Bapak Roki Gerung yang ganteng baik hati ini buat sampean ya sampean yang bilang Bapak Jokowi itu bajingan tolol ya sampean itu orang pintar loh masa mengeluarkan kata-kata kayak gitu memang Pak Jokowi selama ini salah apa sama kalian sama kamu kamu kami lihat debat di TV Sob Pintar Roki Gerung suka mengkritik-kritik orang tapi ini loh kepala negara kita Pak Jokowi selama ini kerja buat siapa? buat istri anaknya atau buat masyarakat Indonesia seluruh ini? kamu tuh loh bersyukur eranya Jokowi ini ya kalau eranya Soeharto mungkin kepalamu itu sudah hilang Pak Roki Gerung ya ingat itu mungkin saja kalau gak percaya ini potong telinga saya ini kalau zamannya Soeharto dulu kalau kepalamu gak percaya sudah jalis kekubur itu kalau kamu keluar bahasamu gak pikir-pikir kayak gitu ya sudah selesai kamu masih untung kamu jaman Jokowi ini masih kasihan kasihan sama kalian semua itu yang menghina dia itu yang bosan-bosannya Seenak aja ngomong itu nanti kalau sudah ditangkap polisi baru nangis baru pura-pura sakit dipanggil pengadilan pura-pura sakit segala macam tolong Pak Kapolri tolong ditangkap itu proses sudah itu bila perlu diceploskan sekalian penjara gak usah dikasih keringanan itu langsung pencara aja Roky Gerung itu memang biadab dia itu terima kasih Hai Roky Gerung kamu memang-memang orang bangsat jembat jembat Pak Hary presiden seenaknya kau tajimaki Bapak Haryanto bangsat-bangsat memangnya kamu itu apa apa yang kau buat di Indonesia yang anjing yang bangsat itu bajingan itu kamu otak kamu itu tidak ada di sini otak kamu itu di dengkul semestinya kamu merasa bangga dengan adanya presiden Jokowi dimana Jokowi sudah bagus dalam kinerjanya pembangunan dah merata maka kamu itu yang putar bangsa ini bisa dihargai oleh orang barat luar itu berkat Jokowi aset-aset negara udah balik ke negara kita yang anjing yang bangsat otak aduh 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 sabar Pak Hary sabar pernyataan Jokowi ini pernyataan si Roky Gerung ini menyesatkan provokator perlu ditangkap seenaknya menghina presiden menghina Jokowi sementara Jokowi bekerja untuk rakyat saya sebagai rakyat kecil rakyat jelata merasa prihatin dengan tingkah laku tingkah laku Roky Gerung dan antek-anteknya untung kau nasib kau masih ada di jamannya Jokowi di jaman Soeharto kamu tinggal nama Roky Gerung apa yang kamu buat untuk di Indonesia apa sementara kamu itu apa sementara kamu itu apa lotta katanya ke orang intelekt otak kamu dulu kalo orang seorang pendidikan yang lekturannya tinggi cara bahasa bicara itu yang benar cara semrampangan macam itu apa yang kau buat untuk Indonesia jangan selalu mengatas namakan rakyat menjelek-jelekkan pemimpin saya sebagai warga Indonesia dan warga negara Indonesia asli beribumi, tidak terima dengan pernyataan kamu yang anjing yang bangsatmu kamu aduh sabar-sabar pak, sabar terima dengan omongan saya, datangin saya aduh sampai dimana kemampuan kamu saya ini maju, sudah maju, sudah mulai berkembang sudah mulai maju dengan berkat adanya pertimbangan Jokowi kamu mengacau orang mabuk saja kamu dasar bajingan kau kau makan di Indonesia cari uang di Indonesia kau jelek-jelekkan juga pemimpin orang Indonesia dasar anjing kau aduh stop pak hari pak hari.antol052 tiktoknya ini teman-teman hari.antol052 pak Jokowi sudah berstatement pak Mahfud MD berstatement Gibran juga berstatement pak Mahfud MD menyatakan ini masih bisa berlanjut artinya kalau dilihat peluang-peluang ke depan ya kalau dilihat kanan-kiri gimana apakah itu berpeluang untuk kejalan hukum segala macam apakah ini menimbulkan suatu dampak yang luas ya nanti masih bisa kalau pak Jokowi seperti biasa pak Jokowi pasti mengatakan bahwa itu hal kecil hal yang kecil dan saya fokus kerja ya itulah sosok pak Jokowi ketika dia tidak memikirkan orang-orang seperti Rocky Gerung maka tentu saja kan pak Jokowi ada pendukungnya pendukungnya tentu tidak terima ya wajar karena pendukung pak Jokowi itu tidak sedikit loh 82% rakyat Indonesia mungkin saja mungkin saja lebih kemudian Gibran Gibran menanggapi dengan santai juga biarkan warga yang menilai ya sudah lah ya itu teman-teman itu saja itulah respon dari istana dan juga Gibran dan juga ada masyarakat juga yang respon ya tetap jaga kesehatan karena akhir-akhir ini terjadi apa itu sakit demam batuk pilek karena cuaca ya dimanapun kalian berada sehat selalu terus jaga kesehatan minum vitamin dan makan teratur tidurnya juga yang teratur apabila taufik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh NKRI harga mati selamat menikmati selamat menikmati